Hai teman-teman semuanya kembali lagi di Dolanan Bass episode kali ini Dan di episode kali ini kita bakal mereview sebuah senar yang bagus banget Senarnya oke banget, aku suka banget senarnya Senar bassnya, senar bass senar 5 Nanti bakal dipasang di yang ini, bass ini Karena senarnya udah gak benar Kita mau ganti apakah senar itu kita mulai ya teman-teman Dan sekarang aku sudah pegang senarnya Ini senarnya kalian pasti kenal ini senar apa kan Kalian pasti kenal ini senarnya apa Ini senarnya sangat legend banget, senar legend Kita mau langsung unboxing dulu senarnya ini, oke Ini senarnya, senar bass ini ukurannya 45 sampai 130 teman-teman Ukurannya 45 sampai 130, ini 5 string bassnya Earning ball, ini harganya, sekarang ini masih ada harganya disini 400, ya hampir 450an harganya Nah, sudah punya senar 5, 5 string, ini made in US, Earning ball Bass 5, slim, regular, slim, 3 Nah, itulah, sudah punya reguler Ini senarnya senar 5 Ini senar bass mantep banget teman-teman Kita mau coba banget Kita mau coba Dan teman-teman, biasanya kalau senar-senar yang mahal Ini beda banget di bagian ini Bagian ini ya, ulir-ulirnya ini jauh lebih rapi Biasanya Jauh lebih rapi Jauh lebih rapi teman-teman Nah, disini senarnya oke banget Kita mau pasang di bass yang ini Sebenarnya kita mau coba dulu senarnya dan bersihin bassnya, oke Jauh lebih rapi teman-teman Jauh lebih rapi teman-teman So, teman-teman Sekarang kita sudah menggantinya Aku sudah selesai mengganti senar yang lama Yang sudah tidak ada tonenya dan sudah berkarat Dengan senar baru, Arnie Ball 5 string Dan sekarang kita mau mencoba suara dari senar Arnie Ball ini Slinky, regular slinky Kita mau coba bagaimana suara baru dari senar ini Kita langsung tes suaranya Oke, teman-teman Kita mau coba langsung, oke Jauh lebih rapi teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton